Hasil survei yang dilakukan oleh indikator politik Indonesia menunjukkan bahwa elektabilitas pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, ternyata masih unggul apabila menghadapi dua paslon lainnya. Sebab dari hasil survei Prabowo Gibran masih unggul saat dihadapkan dengan pasangan Anis Baswedan, Muhaymin Iskandar. Elektabilitas paslon nomor urut 2 itu berada di angka 57,8 persen berbanding 29,5 persen untuk Anis dan Muhaymin, sedangkan 12,7 persen responden tidak tahu atau tidak menjawab. Nah ini head to head. Nah bagaimana kalau terjadi dua putaran per hari ini masih kabar baik buat paslon nomor 2, siapapun lawannya. Kalau melawan Mas Anis di putaran kedua, Pak Prabowo masih unggul. Trendnya bisa dicek di sebelah kanan. Selain itu Prabowo Gibran juga unggul 56,1 persen berbanding 28,4 persen bila berhadapan dengan Ganjar Pranowo dan Masuk MD. Sedangkan 15,5 persen responden tidak tahu atau tidak menjawab. Direktur eksekutif indikator politik Burhanuddin Muhtadi belum bisa memprediksi apakah Pilpres 2024 nanti akan berlangsung satu putaran atau dua putaran. Ia mengingatkan bahwa potensi Pilpres 2024 hanya berlangsung satu putaran masih terbuka lebar. Namun peluang terjadinya dua putaran juga masih mungkin, andai elektabilitas Prabowo Gibran tak menembus 50 persen. Survei ini dilakukan dengan metode wawancara tatap muka terhadap 4.560 responden yang dipilih dengan metode multi-stage random sampling. Sedangkan untuk rentang waktunya, survei dilaksanakan pada 30 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024 atau satu hari sebelum debat ketiga Pilpres 2024 pada 7 Januari 2024. Survei ini memiliki margin of error sekitar 2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Terima kasih telah menonton!